Evakuasi lima anak buah kapal yang selamat dalam peristiwa kebakaran KM Hantri terkendala gelombang tinggi 3 meter di perairan Maluku Tenggara. Kapal penjari telur ikan menolong lima anak buah kapal motor Hantri yang terbakar di sekitar perairan Pulau Mulo dan Pulau Tanimbar, Maluku Tenggara pada Jumat siang. Satu persatu ABK dievakuasi ke atas kapal setelah berenang sekitar 20 mil dari lokasi kebakaran kapal. Setelah dievakuasi, mereka dibawa menuju dari Satanimbar, Kecamatan K.I. Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mendapat perawatan kesehatan. Mereka masing-masing Ardian Rahman, Angga Pramudia, Hengki Kurniawan, Asep Suriana, dan La Asri. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon, Mustrai, mengatakan hingga saat ini tim SAR belum berhasil memeluangkan kelima ABK yang selamat dari desa Tanimbar menuju Kota Tua karena terkendala gelombang tinggi mencapai 5 meter. Saat ini kondisi kelima korban dalam keadaan sehat setelah selamat dari bencana kebakaran KM Hendri sekitar 50 mil dari perairan Pulau Mulo dan Pulau Tanimbar, Maluku Tenggara. KM Hendri menangkap cumi terbakar di perairan Pulau Mulo dan Pulau Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara setelah berlayar dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta menuju Merauke, Papua pada 15 Agustus 2021. Tim Oluca TV melaporkan.